Pemirsa TV Pramuka 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 Pemirsa Pemirsa TV Pramuka Yaitu diantaranya Tadarus Al-Quran Hadir di dalam majlis-majlis ilmu Kuliah subuh Maupun Kegiatan-kegiatan lain Pesantren Ramadan Yang diadakan di berbagai Kalangan masyarakat Di sekolah maupun di rumah Hadirin Pemirsa Hadirin Pemirsa 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 Melaksanakan semua Perintah Allah Dengan penuh Rasa Tawakal kepada Allah Ikhlas kepada Allah Mengabdi kepada Allah Sesuai dengan tujuan Kita manusia Diciptakan Bahwa kita semua Diciptakan oleh Allah Yaitu hanya Untuk beribadah Kepada Allah Oleh karena itu Marilah Kita laksanakan Saum Ramadan Dengan sungguh-sungguh Kita laksanakan Saum Ramadan Diisi dengan Kegiatan-kegiatan Yang bermanfaat Dan tidak boleh kita Karena Saum Ramadan Jam kerja kita berkurang Semangat kita Menjadi luntur Semangat kita Menjadi berkurang Tapi tetap Walaupun Dalam Saum Ramadan Kita tetap semangat Kita tetap melaksanakan Pekerjaan kita Seperti biasanya Tidak ada pengurangan jam Tidak ada Yang namanya Terlalu banyak tidur Walaupun Ada yang mengatakan Bahwa Tidurnya orang berpuasa Juga bisa berpahala Tapi tidur yang seperti apa Tentunya Semuanya harus bisa Dikita Gali Kegiatan apa Yang bermanfaat Untuk kita Yang tentunya Kita gunakan Untuk mengumpulkan Pahala-pahala Dan amal Dari amal-amal perbuatan Yang kita laksanakan Selama Saum Ramadan Hadirin Pemirsa TV Pramuka Rahimahkumullah Marilah kita sama-sama Tingkatkan lagi Kualitas sholat kita Kualitas puasa kita Sholat kita Jangan sampai hanya Mengunggurkan kewajiban Di awal Ramadan Cenderung Masjid-masjid Menjadi mengecil Karena Banyak sekali Yang antusias Untuk mengikuti Bulan Ramadan Mudah-mudahan Allah memberikan Hidayah pada kita semua Supaya diberikan Ketetapan hati Bukan hanya Di awal Ramadan Tetapi Selama satu bulan Penuh Kita dengan semangat Melaksanakan Saum Ramadan Kita penuh Semangat untuk Meningkatkan kualitas Ibadah kita Sholat Baik sholat tahajud Sholat sunatnya Maupun sholat-sholat wajibnya Mari Kita sama-sama Tingkatkan kualitas kita Sebagai hamba Allah Menjadi hamba-hamba Yang memang Dicintai oleh Allah Dan mencintai Allah Mungkin itu yang bisa Saya sampaikan Kesimpulannya Mari kita Tingkatkan kualitas diri kita Kualitas saum kita Kualitas kegiatan kita Selama saum Ramadan Tetap Menjadi Ladang amal ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dimanapun kita berada Jangan tergiur Dengan apapun Jangan tergoda Dengan apapun Tetap menjalankan Saum Ramadan Karena Allah Ta'ala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!